Ini tetap direkam ya, kamu next time ada question tentang topik ini sebelum misalnya Mr. Lagipas gak ini, gak response kamu bisa lihat ya review ya, aku dulu sudah benar diajarin topik ini. Nah, jadi ini topiknya tentang how to make a good question, how to make a right question, bagaimana membuat pertanyaan yang bagus, terus bisa membedakan antara, kelihatan ya, apa screennya ya, antara kamu pakai who saw you atau who did you see. Ya, jadi who saw you atau who did you see, jadi bisa membedakan. Ya, jadi nanti tujuannya kamu bisa membedakan. Ya, jadi for example, ini ya, Fred saw Julia, Fred, Fred, Fred itu apa, ya you know Fred ya, Fred itu orang ini, oh sorry, keliru-kelu ya. Balik ya, balik ya. Ini ya, jadi Fred saw Julia, ya, who saw Julia, siapa yang melihat Julia, Fred. Ya, nah, tapi who did Fred see Julia, nah ini memang mirip ya, mirip tapi grabbernya gak sama, ya. Jadi kalau Fred saw Julia, Fred saw Julia, somebody saw Julia, who saw Julia, Fred. Nah, ya, ya, Fred saw somebody, who did Fred see Julia, ya, jadi kamu, kalau bikin pertanyaan tergantung, kamu menanyakan subjek atau objek. Ya, kalau kamu menanyakan, kan jadi kan Fred atau Fred, Freddy ya, Freddy melihat Julia. Ya, nah, Freddy dalam kalimat kan sebagai subjek, ya kan. Nah, jadi misalnya kayak gini ya, jadi Fred saw Julia. Jadi fretnya sebagai subjek Kemudian soundnya dalam verb Kita kerja Kemudian Julia sebagai ob Ya, paham ya? Ya, makasih ya Ya, jadi fret soat Julia Itu kalimat itu Soalnya sebagai verb Ya, Julia sebagai objek Karena Julia yang dilihat Ya, sedangkan yang melihat Me Bukannya adalah fret Ya Clear ya ini ya Clear Jadi kalau kamu menanyakan Siapa melihat Julia Ya, berarti kamu menanyakan Subjek Ya, pertanyaannya yang pertama Who saw Julia Nah, tapi kalau kamu ingin tahu Freddy itu melihat siapa sih Berarti kamu menanyakan objek Berarti kamu pakai bentuk yang bawah Ya, who did Fred see Ya, jadi Ini bisa tulis ya Jadi ini Ini asking 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 Subjek Nah, tapi yang bawah ini Asking Objek Nah, jadi beda Ya, strukturnya beda Ya, sedikit beda lah Ya Oke, itu jadi poinnya disini ya Jadi, menanyakan subject Atau menanyakan objek Ya, seperti itu Oke, any question so far? So, you can see On the screen Kalau kamu bisa lihat Di layar itu Kita ada yang mau ditanyakan Ada pertanyaan Yes, please Kirim di Ya Yes, please Why people Why poor people can't get a job Can't get a proper job Oh, ini apa? Berupa tulisan ya? Harus bikin ini ya Writing ya? Ya, kayak disuruh jawab gitu Oh, gitu Iya, iya Berapa banyak kata? How many words? Gak ada ketentuan katanya Oh, gitu Oke Berarti ini misal Selesaikan dulu ya Yang ini Tremernya Abis itu nanti kesini ya Iya Ini kan juga direkam ya Record ya Jadi ini nanti Menjadi arsipmu ya Jadi begitu nanti selesai Kamu bisa melihat ini Review by yourself Ya Oke ya Ini kamu baca dulu Kapan dilumpulkan ini tugas? Tugas kelompok Masih lama Ya Oke Ya Oke Can you read the Explanation please? In this question Who or what Is the subject? Who lives in that house? Somebody lives there Who not? Who not? Who does life? Yeah What happened? What 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 is burning? Yeah Who's got Who has got my key? In this question Who or what Is the object? Who did you meet yesterday? What did she say? Who are you phoning? What was he wearing? Compare Who would you win some money? You should Who for people Somebody What For things Yeah Ideas Etc Who is your favorite singer? What is your favorite singer? Yeah Okay What is your favorite song? Favorite song Jadi ini topik dari unit ini adalah itu tadi Jadi menanyakan subject atau object Ya Jadi ini ya Jadi menanyakan subject atau object Ya Kalau menanyakan subject itu Grabbernya lebih gampang Strukturnya lebih gampang Lebih simple Ya Nah Jadi misalnya kamu menanyakan Siapa yang tinggal di rumah itu? Who lives in that house? Ya Jadi misalnya Apa? My uncle My uncle lives in that house Jadi Kamu tinggal mengganti Siapanya dengan Bu Gitu aja Ya Jadi kalau kamu menanyakan Apa? Subject itu Jauh lebih Simple ya Ya Seperti itu Misalnya Apa yang terjadi? What happened? Gitu aja Ya Jadi cukup dengan What happened? Gitu aja Jadi menanyakan Apa? Subject itu Simple gitu ya Bagi akan Subject itu Simple Ya Ya Oh iya Iya pak Iya pak Mau info aja Besok kalau Bisa dipakai Di wangunin aja Apa ya? Ini Insya Allah Oh Ini mau dipakai Oh Percepatan Itu Hasilnya Tapi Yang kecil itu Oh Sudah bisa Itu Oh Oh Mati 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 Oke Ya Jadi kalau Menanyakan Subject Subject Jadi tinggal Who lives in that house Ya Seperti itu Kemudian menanyakan Objek Kemudian what happened Ya What happened Jadi cukup seperti itu Kemudian What is burning Ya What is burning Jadi apa yang terbakar Nah itu ya Jadi tinggal Tinggal Apa Tinggal Ininya Apa Subjectnya Kamu ganti dengan Who atau what Tinggal gitu aja Tio Ya Ya Misalnya Siapa yang Memegang kunci saya Who has got the key Nah tinggal gitu aja Who has got the key Nah siapa yang Pegang kunci saya Jadi tinggal Tinggal Mengganti Siapa Siapa Apa Apanya Ganti what Atau who Caranya seperti itu Apa Tio Ya Ya Oke ya Perhatikan ya Itu yang bagian yang pertama ya Bagian yang pertama Nah Kemudian yang kedua Kalau Apa Kalau Menanyakan Objek Itu agak sedikit Beda ya Sedikit Lebih Grammernya Lebih Lebih Dikit lah Lebih ribet Dikit ya Jadi misalnya Siapa yang kamu temui Kemarin Nah itu kan Kamu menanyakan Objek kan Nah Jadi Who did you Fit yesterday Jadi kamu harus Suasai Tenses Ya Who did you Fit yesterday Nah Seperti gitu Ya Kemudian Ah ya jadi seperti itu ya jadi kemudian jadi menanyakan objek menanyakan objek ya ya who are you phoning what was he wearing ya menanyakan objek ya kan jadi apa ya tapi kalau menanyakan subject simple aja kamu tinggal ganti apa siapa atau apanya dengan who gitu aja ya jadi simpel ya seperti itu kemudian George like x ya who likes x ya jadi tinggal ganti apa punya dengan nama orang yang kamu tanyakan ya beda kalau kamu menanyakan x ya x kan objek kan nah ya apa yang George sukai what does George like x ya seperti itu ya nah kemudian Jill wants some money ya Jill wants some money ya nah kan ada dua kan Jill sama-sama kan nah Jill adalah subject ya kemudian yang sama-sama adalah objek ya kan ya ya jadi kamu tinggal tinggal hati aja jadi who wants some money ya Jill ya kan nah kemudian what did Jill win apa yang Jill menangkan ya some money ya jadi gitu jadi seperti gitu ya jadi bedakan antara menanyakan subject dan menanyakan objek ya kalau menanyakan subject itu lebih simpel ya kan nah iya ya seperti gitu kemudian juga yang bawah siapa penyanyi favoritmu berarti kan siapa nyanyi kan bisa diganti sama orang ya kan nah who is your favorite singer nah tinggal gitu aja ya who is your favorite singer ya seperti itu ya nah kemudian apa lagu favoritmu what is your favorite song ya seperti itu ya oke ya praktis ya nah oh ya ada ada question gak ada question dulu gak ada questions no gak ada ya oke ya langsung exercise saja untuk dites kemampuannya oke ya kamu lihat disini ada questions nah kemudian kamu bikin pertanyaannya ya jadi misalnya for example somebody broke the window ya somebody broke the window nah siapa yang memecahkan jendela itu who broke the window ya gitu ya somebody broke the window who broke the window nah gitu kemudian sesuatu terjadi ya something happen ya kemudian what happen nah tinggal gitu aja ya jadi kamu bisa membuat pertanyaan ya oke oke ya oke ya oke ya langsung di coba nah oke ya langsung di coba nomor 3 aku nomor 8 ya ya secara alisan ya 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 langsung ya ya langsung ya somebody broke the window who broke the window something happen what happen ya lah sepertinya aja Langsung what happened Oh, okay Number 3 Number 3 Who is coming? Ya, gitu aja, gampang ya Number 4 Langsung gini aja Ya, oke Ya kan, number 5 Ya Langsung Number 5 What? What made me What made you angry? Ya, okay Number 6 Langsung Who told Who wants to see you? Ya, gini aja Number 7 Who told You about Next Ya Ya, ya tinggal gini aja Ya Jadi simpel ya Yang terakhir Number 8 What's when What's What's wrong? Ya, jadi Gak usah diubah-ubah Tensisnya Tensisnya tetap sama aja Jadi kamu tinggal ganti What atau who gitu aja Kalau something ya What went wrong? Ah, what Kalau Kalau someone ya Gitu aja Nah, tinggal gini aja Ya, simpel ya Oke Kemudian yang Exercise 2 Yang bawah Ya Nah, sekarang kamu menanyakan Object Nah, objectnya bisa orang Bisa bedah Ya Jadi misalnya I met somebody Who did you meet? Nah, ini gantung tensis Ya Oke ya Bisa kan I met somebody Ya Who Did You Meet? Ya, karena kan Matt itu kan Pesimple ya kan Mattnya kan Pesimple Ya kan Lalu Langsung yang bawah Um I said Continuous Who doing Some Kamu lagi Ngapain? What are you Doing? What are you Reading? Ya Okay, number 4 He saw somebody Ya Who saw somebody Eh, who saw ya Yeah, who did You see? Who did you see? Ya, repesimple Ya, kemudian number 5 Um, I want something Ya What do you want? What do you want? Yeah What do you want? Ya Uh, it may present Uh, do you want? Ya Okay, number 6 Who did you found? Who did you found? Who did you found? Who did you found? Ya, who did you found? Pesimple Ya Okay Number 7 I'm going to Something What are you going to cook? Ya What are you doing? Ini namanya adalah future Who would be going to Going to Ya Okay, next Great Did you? What did you bought? What did you buy? What did you buy? Ya Ada did, maka pake untuk satu Ya Ya Okay, any questions? Coba di Diresapi dulu ya Di pelajari Diterimu Edit Ini Passive poll Ini Kirinya Present Continuous Ini Present Apa Present Simple Ya Ya Ini Istirian Dari Feature 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 Tebik Actup Ya 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 okay any problem no questions yeah okay yeah and then okay kemudian next exercise three nah ini komprehensif ya jadi gabungan antara menanyakan subjek atau menanyakan objek ya oke ya coba kamu pelajari dulu you are going to study the questions pelajari ya kemudian dikira-kira kira-kira jawabannya apa tapi jangan dijawab dulu ya nanti jawabnya sama-sama ya yang ditanyakan adalah ininya ya yang sambandinya atau sampingnya ya nah ini yang ditanyakan adalah yang sampingnya ini bisa diganti nama orang ya atau diganti sesuatu juga bisa ya ini penyederhanaan aja ya pokoknya jangan lupa juga bisa ya ini penyederhanaan aja ya Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Oh ini ya, ketutupan ini ya, present simple, ya, ya, what does this word mean, it does, ini, eksisnya apa, present simple, ya, present simple, ya, present simple, ya, Oke, ya, valid dulu